Intro Seneca View Pounseling 23 Maret 2020 per jam 15 lewat 56 menit waktu sebagian barat Areal height 1.1712 dan low di 1.1532 Sementara running price kembali di area 1.1624 Oke teman-teman ini visual Anda bisa lihat dengan candlestick yang terjadi di tanggal 20 Maret yang lalu 1.1931 dia sempat terjadi spike Lalu kemudian kalau Anda lihat dengan 23.6% di 1.1863 Ini sangat wajar menjadi tail dan real body ditutup di area 1.1609 Dan ini bentuknya adalah inverted hammer Demikian pula dengan apa yang terjadi di tanggal 19 Maret 2020 Juga sama menyerupai dengan bentuk yang terjadi di tanggal 20 Maret Nah sebetulnya dengan kondisi seperti ini Secara teknikal ini akan terjadinya pullback ataupun recover Meskipun bisa dikatakan mungkin saja bukan rally tapi lebih kepada rebound untuk sementara waktu Tapi dengan demikian intraday akan dimanfaatkan untuk potensi kembalinya atau kembali rebound untuk ponseling Apalagi kalau kita lihat areal terendah 1.1450 ataupun 1.1411 Yang tercipta di 2 hari terakhir pekan kemarin Itu adalah areal multi year low atau areal terendah multi tahunan Dimana sejak tahun 1985 sampai 2020 baru terjadi di tahun ini Sehingga kemungkinan potensinya adalah potensi kenaikan akan terjadi Dan secara normal memang seharusnya akan terjadi kenaikan setelah mendapati areal terendah Tapi yang jadi perkara adalah kekhawatiran ataupun kepanikan yang terjadi hingga kini Mengakibatkan potensi investor cenderung berhati-hati dan tidak mau terlampau agresif dalam melakukan pembelian Well kita lihat dalam daily chart setidaknya ini adalah sinyalmen yang cukup baik untuk potensi rebound Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari grafik H4 Areal pola pergerakan mirip dengan pola sentuhan double bottom Namun demikian dengan catatan pula Jika ternyata double bottom tersebut tidak berhasil melewati areal neckline Maka kita asumsikan dia akan berpotensi menjadi bearish flag Atau bisa juga Anda menggunakan bantuan seperti ini Ini adalah areal trendline Dan Anda bisa lihat disini pergerakannya cenderung masih berada di dalam areal tersebut Meskipun kemarin sempat tail yang terjadi Kita asumsikan tail tersebut adalah uji coba Apakah dia sanggup untuk melewati atau tidak Dan jika tidak berhasil maka inilah yang terjadi Dia hanya berupa tail dan lalu kemudian kembali ke dalam areal trendline Nah jadi kemungkinan potensinya maksimum dia kemungkinan hanya akan mencapai areal 1.1860 Kita lihat di dalam grafik daily pun potensinya adalah areal 23.6% Persis seperti areal yang kemarin kita gunakan Artinya areal ini fibonacci retestment masih cukup efektif untuk menunjukkan gejala Ataupun pola pergerakan yang akan terjadi dalam ponseling So untuk hari ini secara berita saya rasa cuma menunggu G20 press conference Ataupun conference call yang akan dilakukan malam nanti Bertepatan dengan sidang senat ataupun voting senat AS untuk paket bantuan ekonomi So untuk kali ini ponseling saja saya adalah melakukan buy on deep di areal 1628 Ataupun 1635 yang artinya areal sekarang sudah tercapai Untuk areal koreksinya dengan target pertama 1.1685 Dan target kedua adalah 1.1735 Stop loss kurang lebih saya mengantisipasi di areal 1.1555 Untuk mengantisipasi kemungkinan potensi breakdown ataupun dari penembusan bearish rectangle ataupun bearish flag Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidahan strategi trading Anda Irfan untuk agro dana Technical view euro USD 23 Maret 2020 per jam 16.04 waktu Indonesia bagian barat Running price kini berada 1.0702 Sementara areal tertinggi yang tercipta adalah 1.0766 Dan areal terendah di 1.0658 Oke teman-teman jika Anda simak dalam channel podcast agro dana futures official Saya sempat menyebutkan tentang potensi inverted hammer dan ini adalah outlooknya Barang lebih seperti demikian Ini adalah potensi dimana di tanggal 20 Maret yang lalu Dia sempat terjadi spike namun tertahan di bawah areal 23.6% fibonacci retestment Dan membentuk potensi inverted hammer Dan tentunya inverted hammer muncul setelah kejadian bearish Maka kemungkinan potensi reversal yang akan terjadi Nah oleh karenanya jika Anda lihat dalam channel youtube Saya menyarankan untuk potensi melakukan buy on dip ataupun buy on breakout Alasan untuk buy on breakout adalah melihat dari H4 Yang menurut saya potensinya hampir mirip dengan menyerupai potensial double bottom Namun sebelum itu di daily chart Anda bisa lihat di sini Areal ini akan menjadi areal yang sangat krusial untuk selanjutnya Demikian pula yang sempat terjadi kemarin Spike up juga termasuk berada di dalam teritori 1.0780 Yaitu areal historical pass seperti ini Nah jika ternyata berhasil maka potensi tantangan selanjutnya adalah 1.0838 Sementara di grafik H4 potensi tersebut adalah double bottom dengan neckline di areal biru tersebut Yaitu 1.0746 Sehingga kemungkinan seharusnya Anda bisa melakukan follow through atau buy on breakout Jika ternyata areal biru ini ditembus Namun Anda bisa lihat di sini beberapa waktu yang lalu dia sempat spike Lalu kemudian tertekan kembali dan kali ini dalam keadaan tekanan Apakah ini akan menjadi potensial bearish flag Ini yang akan kita nantikan So idenya adalah kurang lebih strategi saya Jika ternyata ini masih mungkin untuk double bottom Maka kita akan mengincar areal neckline untuk ditembus Lalu kita follow by untuk potensi target selanjutnya Dengan target terdekat adalah 1.0776 Yang terlukis di areal 38.2% dari Fibonacci Retachment Dan target maksimum 50% berada di 1.0816 Sementara areal stop loss Menurut saya yang paling layak adalah di 1.0685 Ataupun di areal 1.0675 Dengan asumsi kemungkinan potensi selanjutnya Jika ternyata dia kembali dalam areal bearish flag Maka Anda bisa follow sell Jika areal 1.0648 itu mulai ditembus Dengan asumsi bahwa areal bearish flag Areal support akan ditembus Dan target untuk penurunan akan mencapai ketinggian dari flag tersebut Selalu gunakan stop loss dan dismanjemen Sesuai dengan ketidangan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!